Hai guys-guys goblok di mana umum berada Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim Makrifat Kajian Ilmiah Metafisika Tasawuf Islam Edisi siaran langsung Kali ini yang kita bahas adalah kriteria menyembah Dari sini nanti ya, perhatikan ya Akan ketahuan, ya guys goblok Apakah kamu itu masih punya Tuhan atau enggak? Di sini kita lihat nanti ya Tuhanmu siapa? Kita urai variabelnya secara ilmiah Menyembah itu adalah Tujuan penciptaan kita Yaitu kita Diciptakan untuk berabdi, menyembah, dan beribadah Tapi Tuhan enggak minta disembah Itu sistem Agar engkau sejahtera bisa kembali ke hadat Allah Ta'ala dalam keadaan menang dunia akhirat Kalau enggak menyembah Engkau akan terkutuk Nah, menyembah ini Logikanya adalah kepada Tuhan Saya bilang Tuhan dulu Karena Allahnya masih abstrak Nah, kriteria menyembah ini Tidak hanya sekedar Sadat, sholat, zakat, puasa, haji Bukan itu, bukan itu aja Itu baru syariat Baru rukun Islam Juga ada rukun iman Tapi menyembah itu berabdi total Kepada yang kau sembah Nah, guys goblok Jadi menyembah itu adalah Logikanya ya Logikanya ya Perhatikan ya Jika ini ada B dan A Jika ini manusia Dan ini apapun itu X, usahakan ya Apapun itu Jika B menyembah A Maka otomatis engkau mesti berabdi Lebih besar kepada A Daripada dirimu sendiri Pegang ya Ini ya Tapi jika engkau masih begini Itu namanya engkau Tidak punya Tuhan Satu ya Lebih besar Yang kau sembah Ini Ini nanti Membongkar seluruh dogmasi kepalamu Dua Ada yang disembah Maksudnya adalah Alamat Jadi menyembah ini kau harus jelas alamatnya Jangan kemudian menyembah nama Oh aku sudah menyembah Allah Allah yang mana Nah Kemudian Tiga Teknik Kalau kau menyembah Kalau kau menyembah Tuhanmu itu berupa Apapun yang ada di dimensi duniamu Bisa kau lihat misalkan Bisa kau Kau nyembah batu misalkan ya Misalkan kau masih sirik ya Nyembah batu Engkau bisa dengan cara manual Tapi kalau Yang kau sembah itu Tuhanmu itu ada di dimensi Maha tak terhingga Sedang kau terhingga Maka kau harus ada teknik Kemudian ada alat Nah Ternyata Umpamakan saham ya Tadi kan Jika B ini mesti lebih besar daripada A Kalau kita menyembah B ya Ya Belum-belum ya Logikanya Misalkan ini saham Itu Engkau harus berani Menginvestasikan Kepada B Itu lebih besar Kepentingan daripada urusanmu Artinya apa B harus lebih besar daripada dirimu Ini Minimal Guys gablok Lihat ya Artinya apa Posisi yang kau sembah itu Harus lebih besar daripada dirimu sendiri Nah Prakteknya menyembah adalah dengan Harta Waktu Pikiran Tenaga Nah Logikanya ya Sekarang Jika engkau Merasa menyembah Allah Menyembah Tuhan Apakah telah sampai disini Ini minimal ya Guys gablok Apakah engkau telah Berabdikan Hartamu Kepada yang kau sembah Minimal 51% Karena menyembah itu Tentunya Yang kau sembah itu Derajat lebih tinggi Daripada dirimu Maka engkau Sujud kuali dia Hartamu Waktumu Pikiranmu Tenagamu Ternyata pada Kenyataannya Saat kau Misalkan habis gajian Taruhlah UMR Taruhlah 4 juta Yang kau pikirkan apa Satu Hutang Dua Dapur Tiga Kebutuhan Lain Empat Gaya hidup Dan ternyata Tuhanmu Gak pernah kau pikirkan Sama sekali Guys gablok Maka apakah itu Menyembah Eh Otakmu pakai Otakmu Waktumu Dari 3.600 Menit Perharimu Berapa persen Waktumu kau Peruntukan untuk Yang kau sembah Ternyata Kau mengirai Menyembahkan dengan ini Betul gak Sholatmu yang lima Waktu itu Nah sholatmu itu Kau Perapa Per sholat Misalkan Taruhlah 7 menit Kadang cuma 5 menit Dan 5 menit pun Waktu yang Spesial Paling 1 menit Yang 4 menitnya Yang 5 menitnya Gelambiar kemana-mana Maka Berapa persen Kau masih menyembah Kepada Tuhanmu Gak sampai 0,1% Gak sampai Lagi itu Kok mau menyembah Pikiranmu Bangun tidur Yang kepikiran apa Kerjaanmu tau Tenagamu pun Begitu Dan sebagainya Ternyata Banyak orang Yang masih Menyembah Kepentingannya Sendiri Berarti Engkau Masih Tidak punya Tuhan Engkau Tidak punya Sesembahan Engkau Masih Mengagungan dirimu Dengan segala Harapan Cita-citamu Aku Pengen Karirku Sukses Aku Pengen Kaya Aku Pengen Punya Mobil Aku Punya Ini Menyembah Itu ya Guys Goblok Jadi Tidak apa Tidak apa Oh Biar Ketak Satu Tujuanmu Itu untuk Kau Sembah Tujuan hidup Itu untuk Kau Sembah Itu Menyembah Dua Alasanmu Kecintaanmu Baktimu Orientasimu Semua Kau Curahkan Kepada Yang kau Sembah Lah Karena Kamu Tidak punya Alamat Mana Tuhanmu Tuhanmu Kan Allah Sama Sama Tuhanku Tapi kan Kamu Tidak ada Alamatnya Kemana Kamu Hadap Tuhanmu Misalkan Nembak Oh Saya Ada Alamat Baktiku Kesana Bakti Kesana Karena Ada Sasaran Tembaknya Cintaku Kepada Dia Berkorban Kepada Dia Mati Macen Kepada Dia Orientasi Kepada Dia Hidup Kepada Dia Apa Sisi Untuk Dia Eh Guys Goblok Kamu Waktu Mencintai Seorang Punya Pacar Dan sebagainya Kamu kan Ada orientasi Kepada Dia Agar Aku Bakti Kepada Dia Karena Aku Mencintainya Aku Rela Berkorban Kepada Dia Waktuku Pulsah Handphone Data Kemudian Kantongmu Isi Kantongmu Gak Punya Uang Pun Untuk Dia Jalan Jalan Ayo Cari Bakso Ayo Nonton Ayo Jalan Jalan Kau Curahkan Cintamu Kemudian Pikiran Dan sebagainya Kau Belah Mati Mati Untuk Pacarmu Itu Adaptasi Belajar Menyembah Ya Seperti itu Seperti yang Kau Cintai Itu Lihat Sekarang Allah Sahaja Engkau Gak Tau Kemana Pacarmu Kan Tau Ada Mbleger Wujudnya Pacarmu Kau Cintai Istrimu Atau Anakmu Kan Ada Yang Mbleger Kau Cintai Lihat Allah Allah Yang Mana Karena Kamu Gak Tau Alamat Wujudnya Maka Engkau Tidak Ada Orientasi Kesini Nah Sedangkan Kalau Sudah Tau Alamat Wujudnya Maka Engkau Akan Tau Ini Baktimu Kesini Pengorbananmu Kesini Habis Habis Engkau Kesini Ini Minimal Ya Lihat Ya Di dalam Ayat Inna Solati Wanusuki Wamamati Wamahyaya Sungguh Solatku Hidupku Seluruhnya Aku curahkan Kepada Allah Ta'ala Itu Itu Kalimat Yang sering Diucapkan Orang Ditahu Orang Tapi Praktiknya Zong Zero Ternyata Banyak Orang Yang Tidak Punya Tuhan Ini Tuhan Ya Karena Allah Sudah Sama-sama Klaim Oh Aku Allah Aku Allah Aku Allah Tuhan 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 Itu adalah Sesuatu Yang Kau Sembah Entah Kau Nyombah Punden Kau Nyombah Apa Dan Sebagainya Ponasem Ini ada yang disembah Ada yang disembah Ada wujud yang disembah Dia Ada wujud arah kau Berkiblat Karena kamu di dimensi Fisik dan metafisik Kau di dimensi dunia Kamu menjadi fisik Kau di dimensi akhirat Kau pun metafisik Ini ada kiblatnya Lah cintamu ke arah ini gak? Sudah banyak ini gak? Ternyata Engkau masih mencintai Dirimu sendiri Tidak mau berjuang Tidak mau berkorban Tidak mau resiko Takut mati Takut melarat Maka Ternyata Inilah yang dikhawatirkan Nabi akhir zaman Umat akhir zaman Penyakitnya adalah Sangat cinta dunia Dan takut mati Takut melarat Dan Tidak mau berjuang Dan berkorban Nah Ini terminimal Padahal mestinya nanti Adalah Inna sholati Wanusuki Wamamati Wamahyaya Karena apa sih Menyembah itu Ada tiga gelombang Gelombang ultra Sonor Ini ultrasonor ya Ini sonor Ini infra Nah kata Nabi Antara Allah dengan kita Ada tujuh lapis langit Berarti sampai sini adalah Maha Sonor Ini ultrasonor Satu Ultrasonor Dua Sampai ultrasonor Tujuh Ini kias Nah Orang yang belum Bayat Itu gak mungkin Ada gelombang ultra Ini gak mungkin Hanya ada di Gelombang ultrasonor Ultrasonor Gelombang akal Sadar Dan Infrasadar Otomatis ngikut Karena ini ada di Di bawah dimensi Sonor Nah Ada medan Magnit Gaya tarik Di stasioner sonor Kita sering Ketarik untuk Turun ke bawah Karena kita Ada gravitasi Dari gelombang Infra Tapi Jika engkau Abdikan kepada Gelombang Di atasmu Maka engkau Akan tertarik Untuk naik Ke gelombang Ultra Nah sekarang Posisi normal Gaya skoblok Kan disini Tetapi bagi yang telah Telah menerima Bayat Lanjutannya apa Begitu Wabetahu Illahil wasilah Lanjutannya adalah Wajahidu Fisabilihi Jika kau Berbakti Berabdi Kepada Lewat jalan itu Maka engkau Akan La'allakum Tuflikun Ketarik engkau Lihat janjinya ya Janji Allah Ta'ala ya Lihat ya Berdikirlah Engkau akan Daku Nisaya Aku akan Berdikir Akan kau Urusi Urusanku Nisaya Akan aku Urusi Urusanmu Berjalan Kau datang Kepadaku Berlari Aku menyambutmu Betul gak Berarti kita Ketika berabdi Kepada Urusan Allah Ta'ala ini Maka kau Akan ketarik Ke atas Dia gak mau Kalah Tapi kalau Kau Berbakti Kesini Maka kau Akan ketarik Ke bawah Ngepet Persugian Pengasian Kebal Ini 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 Jika itu Memakai gelombang Infra Maka kau Akan turun kelas Turun gelombang Roh gak ada Matinya loh ya Yang mati adalah Yang bernyawa Maka Jika manusia Tidak bisa Naik kembali Mikrat Gadat Allah Ta'ala Enggak naik gelombang Maka bisa jadi Di episode Sekarang Yang kau Tidak bisa naik Maka di episode Berikutnya Engkau malah Turun kelas Jika kau Ketergantungan Dengan gelombang Infra nya Jin Maka bisa jadi Di kelahiranmu Nanti Berikutnya Engkau akan Turun menjadi Kelahiran Di alam Jin Jika kau Berketergantungan Dengan nafsu Maka bisa jadi Di kehidupan selanjutnya Engkau akan Dilarukan Sebagai wujud Binatang Dan sebagainya Sekali lagi Roh gak ada matinya Maka jika roh gak mati Apakah selesai kehidupan Di dunia sekarang ini Enggak dong Akan ada kehidupan Kehidupan lain Karena tujuan Nyal untuk pulang Tapi karena Engkau gak tau Yang kau Sumbah alamatnya Gak tau Adaptasinya Gak tau tekniknya Gak tau alatnya Mana bisa kau pulang Kau pun bukan yang ini Bukan ini Ini badan kasar saja Wadah saja Di baliknya ini Itulah yang Mesti bisa Kembali Mengenal Allah Adaptasinya Ternyata dengan kriteria ini Ada berapa Banyak manusia Yang ternyata Tidak punya Tuhan Karena dia Masih menyembah Dirinya sendiri Padahal kata Nabi Lawan terbesarmu adalah Dirimu sendiri Nasumu Jiat paling besar adalah Melawan dirimu sendiri Nah Padahal Orientasi manusia sekarang Bener apa gak ini Bisa di crosscheck ya Apakah betul Hidupmu Untuk dirimu sendiri Iya gak gak Lebih congok Kepada dirimu sendiri tau Uang yang kau miliki Untuk dirimu sendiri Waktumu Tenagamu Pikiranmu Nah inilah sehingga Umat akhir zaman Gak ada powernya sama sekali Karena apa Gak ada menyertakan Tuhan Dalam dirinya Yang sholat Allahuakbar Sudah tau Dengan Allah Sudah tau wujudnya gak Lo gak tau saya Saya kan diajari gini Sama kitab Sama guru-guru Eh Kalau kau sebut namanya Gak tau alamat Sifatnya Kalau hanya Sebut namanya saja Begitu kau Allahuakbar Yang kau ingat apa Jamuranmu Kuncimu Kompormu Utangmu Pekerjaanmu Anakmu Dan sebagainya Ya apa kak Lah masa itu Tuhanmu itu Allah masa itu wujudnya Tiap hari pun berubah Kadang wujud pacarnya Kadang wujud Apa Pengen HP ya HP Nah makanya Ini harus kau ilmiahkan Agar rambu-ramumu jelas Tidak gelambiar Asal yakin Asal Percaya Gak ada orang Yang mengingkari Kepercayaannya Orang percayaan Pasti yakin Dengan kepercayaannya Orang yakin pun Pasti yakin Dengan keyakinannya Tapi keyakinan Dan kepercayaan Tidak pernah kau buktikan kan Lah apakah kau bisa Dengan teknikmu Seperti itu Asal-asalan Seperti itu Kau bisa membuktikan Alam kubur Alam barja Alam Akhiran Dan sebagainya Kamu cuma cerita Diceritai Allah tahu dari mana Ceritakan Rasulullah Dari mana Ceritakan Itulah bahayanya Kalau kita Di dunia Tidak temukan Nur Tidak besetan Nur Untung Isrin saya Namanya Nur Dapet yang Metafisik Dapet juga yang Fisik Ya Hai guys Goblok Jadi gitu ya Kamu tuh harus Mencari Tuhanmu Tuhan tuh yang kau Sembah Itu semua orang Pada tahu kriterianya Tapi prakteknya Menyembah itu begini Sujudmu Kesini Kepada dia Berupa apa Waktumu Hartamu Tenagamu Pikiranmu Kau abdikan kepada dia Kau cintai dia Ini alasanmu Tujuanmu Orientasimu Penghambaanmu Sujudmu Yang parah kan Kau pun bahkan Tidak tahu Kemana kau Menghadapkan itu Gelambiar Allah yang mana Guys Goblok Ya Jadi seperti itu ya Yang kiblatmu Aja gak tahu Kiblat jasmani Tahu Solatmu Menghadap kaabah Top Itu betul Syariat Lagi Petrohanimu Lihat di dalam Iftita solat Ini Wajah tu Wajah Hiyya Lillazi Fataru Samawati Walad Guadapkan Wajahku Kepada Wajah yang Menciptakan Macam Macam Sesuai Tiga Dari 49% Dan sebagainya Demikian Juga Gelombang Maka Kata Dami Istilahnya Familiar dengan Mi'rat Kau Naik Gelombang Loh Loh Terima mu sendiri karena akalmu gak sampai sehingga engkau mengira gak seperti itu artinya artinya adalah kau harus temukan zahirnya Rasulullah di zamanmu sendiri padahal akalmu pasti mengira Rasulullah itu Nabi Muhammad yang telah mati di zaman 1470 tahun yang lalu karena kau kira sudah gak mungkin lagi ketemu Rasulullah di zaman ini karena kau kira gak ada lagi maka kau hanya mengartikan penyaksian adalah pengakuan beda blog jelas harfiahnya loh menyaksikan kau lihat gak nah semisal ada sidang kita dihadirkan ya misalkan Mr. X dihadirkan sebagai saksi oh Mr. X ini kan sidang di acara di kasusnya kejadian di tanggal 5 Januari tahun 2022 ya 2022 ya di kasus pembunuhannya Pak Alexander misalkan apakah Mr. X ada di TKP dan melihat kejadian langsung loh enggak pak saya desek jalan-jalan ini ke kemana nih ke Batu Ampar misalkan apa kata pemimpin sidang eh loh ini kok gini ini gak bersaksi loh ini berarti dia dihadirkan jadi saksi palsu kalau kau sengaja pidana loh ini sidang saja dunia sidang dunia yang gak mengakui itu saksi palsu pasti ditanya apakah di kejadian pada tanggal sekian-sian ada di TKP dan melihatnya dengan mata kepala sendiri betul gak dengan mata kepala sendiri guys goblok sadatmu apakah kau lihat dengan mata kepala sendiri guys goblok tentang Allah dan Rasulullah menerangkan wujudnya Allah saya sudah gelam biar gak karu-karuan pada dia itu jelas sifatnya wujud ada wujudnya tapi yang wujud itu bukan Allah dia sama wujud dibalik wujud itu ada dia nah telah diterangkan di uran kami sebelumnya jadi inilah pentingnya ilmiah nah kayak gambar-gambar ini jelas oh ada tujuh lapis langit misalkan walaupun untuk kias dan sebagainya tapi betul-betul kita arahnya ke atas gelombang kita maka seorang yang ada di dimensi SMA misalkannya SMP-nya otomatis ngikut laku untuk Mas S1 ya mesti upgrade dong mesti daftar dulu dong mesti bayar dulu dong nah banyak orang mengandalkan contohnya ya Nur Muhammad sudah ada di dalam diri kita iyes aku gak know kok tapi Nur Muhammad yang mana fungsinya saat kau dibayar di alam kandungan Nur Muhammad yang ditanamkan di dalam dirimu adalah untuk sebagai alat pembaca gelombang di dunia maka bayar di alam kubur adalah untuk masuk ke dunia nah dari dunia untuk kembali ke hadiah Tahu Tala bayarnya dimana ya mesti di dunia dong SMP untuk masuk SMA maka dia pakai ijasa SMP betul gak guys goblok lah kalau dari SMA untuk masuk ke perguruan tinggi apakah pakai ijasa SMP enggak dong pakai ijasa yang dari SMA mu maka untuk pulang gak ada Tahu Tala engkau mesti ketemu upgrade gelombang mesti ketemu ijasa mesti ketemu bayat saat kau di dunia lihat di Aslima 2 maka orang yang tidak di bayat gak ada peluang ini gak ada tidak mungkin kau bisa naik gelombang karena kemampuanmu hanya sampai ujung batas dunia saja mati kamu lah habis mati ngapain bayanganmu kan bengong long-long di alam kubur padahal apakah ruh itu mati enggak maka lihat di ayatnya setiap kelahiran si bayi yang dia gak pernah request kamu pernah request di lain-lain seperti ini enggak wujudmu kayak gini pun gak pernah request nasibmu kayak gini gak pernah request itu karena ikatan karmamu yang belum selesai sehingga kau dilahirkan kembali bahasa Hindu-Buddha reinkarnasi bahasa Islam adalah setiap kelahiran membawa catatan amal di lauh mahfud lah siapa itu yang beramal ungkaman yang belum lahir yaitu karmamu dahulu guys goblok ya saya bilang guys itu kayak apa orang-orang youtuber hello guys cuman ini karena pasimu goblok gak bilang goblok ya kak hello guys goblok nah gitu jadi apakah ada request si kucing dia dilahirkan jadi kucing anak babi anak anjing anak manusia semua kelahiran dari titik zero portal itu selalu zero ternyata dia dilahirkan jadi wujud binatang wujud anak jin wujud anak manusia karena dia ada diikatan karmanya masing-masing jika dia belum bisa kembali pulang mahardika sampurna kepada yang maha jagat yang maha agung moho murbaeng dumadi maka engkau masih terikat karmamu terikat kelahiran kembali nah maka tujuan semua jiwa adalah pulang kepada yang maha jiwa tujuan semua roh adalah pulang kepada yang maha roh itu sulit karena kamu dicekok dengan apa yang kau lihat gaya hidup orang di lingkunganmu kehidupannya dan sebagainya itu membuat kamu orientasi ke sana kamu gak mencari sejatinya dirimu sendiri padahal mencari Tuhan itu sulit karena dia ada ketika kita tiada ketika kita ada dia tidak ada makanya la ilaha baru ada illallah itu sulit kamu yang siapa apa kamu yang ini bukan ini baru yang pulang kepada yang maha kadim mesti kau tim juga yang pulang kepada yang maha roh mesti roh juga lah ternyata yang kau urisi ternyata badan kasarmu badan jasmanimu coba kau pikir uang peruntukan untuk apa semua untuk dirimu untuk badan kasarmu lah inimu kau pun gak punya sembahan menyembah pun nanti mesti belajar masuk ke dalam diri rohanimu yang kenal siapa dirinya akan kenal siapa Tuhannya nah itu bukan kenal di thinking agama itu bukan di thinking agama agama adalah nur agama dari dulu sampai zaman Nabi Muhammad agama itu prosesnya satu lewat bayat coba Nabi mana gak bayat baptis kalau istilah nasrani inisiasi kalau istilah Hindu Buddha kemudian yang kedua adalah dhikullah atau teknik menyamakan frekuensi dan gelombang untuk mengenalkan diri kondisi hening tapi hening ini telah ketemu gelombang mutlak kalau kita menghadap mutlak nah ini harus ada Tuhannya kalau ketemu yang ini pembawa gelombang mutlak yang ada gelombang mutlaknya hadapkan ke situ kita nolkan diri maka kita melenyap ketarik kita nah tapi kalau kau gak punya ini gak ketemu ini kau lakukan semedi atau meditasi yang datang siapa gelombang gendruwo begitu kamu nol oh di tadi masih gendruwo kamu kan gak ada ininya gak ada peluang ininya coba ya manusia kalau ini batas mati ya 100% apakah bisa manusia melompat ke sini dengan teknik manual gak bisa tidur saja sudah hilang akalmu hilang duniamu apalagi pingsan apalagi mati maka kau gak mungkin bisa naik di atasnya dunia kamu gak bisa nombor seakhirat lah ini tuh praktik seakhirat blok maka siapapun orang yang masih ada SIM ada izin legal ada alatnya ada caranya ada tekniknya ada guide-nya gak sembarangan bisa masuk ke sini lihat itu di kalimat ada jembatan suratun musyakim apa tuh nyebrang ke sana nyebrang ke alam kubur alam barisan dan sebagainya itu real full teknik sudah diterangkan di orang-orang saya sebelumnya tapi nanti akan kita pertajam lagi artinya apa tujuanmu diceritakan adalah hanya untuk beribadah dan menyembah bukan karena Tuhan minta disembah gitu enggak dia gak pamrih disembah atau tidak dia gak pernah berubah gak pernah bergeser gak pernah terpengaruh tapi kau diperintahkan untuk menyembah agar kau bisa kembali pulang dalam keadaan selamat dan jika kau berabdi kepada Allah Ta'ala maka semesta pun berabdi kepada mu jika kau tidak menyembah Allah Ta'ala atau rangkaian hubunganmu putus maka semesta pun akan menendang dirimu makanya jangan kaget di akhir zaman pasti ini itu kan matematika pola matematika terbaca akan ada banyak musibah bencana dan perang di mana-mana penyakit wabah virus kemudian banjir topan kebakaran gak punya pekerjaan gembel linglung goblok itu termasuk karena apa ibadah begini jika ini Allah kau disini di tengah-tengah ini ada alam cahaya itulah akhirat itulah alamnya rohani itulah alam cahaya itulah alamnya rasulullah alamnya nur lah kalau matahari telah berhenti bersinar kalau kira begitu maka bagaimana duniamu gelap gulita maka gak mungkin matahari berhenti bersinar itu sebenarnya itu analog ya itu kias jangan didebatkan gak mungkin Allah berhenti sinarnya kecuali adalah engkau tidak lagi bertemu dengan nurnya itu tidak berserta nurnya maka hidupmu gelap gulita karena engkau telah terhijab dengan apapun orientasimu yang tidak mengarahkan dirimu kepada Allah s.w.t sekarang coba coba logika aja betul gak ini kritik saya kepada guys goblok semua kau punya uang yang kau pikirkan siapa apakah Allah bel waktumu apakah kau baktikan lebih besar kepada urusan Allah mbel kamu kan maunya begini ibadahmu 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 karena kamu pelit kamu mau gratisan ibadah ini kias simbol dibalik badan jasmanimu ini ada makna sholat sesungguhnya ada sholat yang seperti ini ada sholat daim tapi kau tetap harus bersyariat ya taklimah rifat tetap bersyariat itu kalau orang menuduh taklimah rifat bersyariat itu keliru karena makrifat itu sangat bersyariat karena rumusnya memakai dua gaya syariat dan hakikat dua-duanya mesti sungguh-sungguh baru ketemu resultante makrifatullah jadi kalau pakai gaya syariat saja gak mungkin haga saja pun gak mungkin mesti pakai dua-duanya itu baru makrifatullah maka demikian ya ternyata engkau guys goblok masih hanya menyembah nama caranya pun gak tahu menghadap kemana pun gak tahu ini ya menyembah syaratnya adalah kau harus berbakti berabdi berkorban mencintai tujuanmu bla 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 kepada yang kau sembah nah masalahnya kan kamu gak tahu kemana yang kau sembah itu ya kak Allah-Allah yang mana nah beda kalau yang sudah tahu wujudnya Allah tapi wujud itu bukan Allah ya lihat di orang sebelumnya yang itu kenapa kok gak ada menerangkan itu pada jelas sifat Allah itu wujud Allah wujud kita mbak kok loh jelas ada kok karena kamu gak ngerti gak sampai nararmu gak dunung akhirnya kau artikan wujud itu artinya ada semua itu ada karena adanya Allah eh duduk ngonoblok wujud itu agar kau menyembah kemana itu ada arah kiblatmu lah masa kau mau menyembah batu kakabah apa kamu diajar itu itu menghadapmu badan jasmanimu badan kasar itu menghadap kakabah tapi engkau pun tidak menyembah kakabah lah badan rohani menghadap siapa nah nih jika ini maharohani ini kau disini adalah rohani tapi kau sudah dibayat baru ngerti rohani diatasnya ini naik kepada alam rohani lebih tinggi atau ultra rohani itu mesti beserta apa guru rohani yang bisa mengantar ke sini adalah guru rohani itulah nur nurun ala nur yahdillah hulin nurih maya sya' nah wujudnya guru rohani siapa ya jasmani dong ada badan jasmaninya tapi badan jasman itu bukan guru rohani ada badannya aku pun bukan ini cuma aku diwadai badan ini maka wujudku seperti ini sama seperti itu air ditaruh dalam gelas wujudnya jadi gelas apakah gelas sama dengan airnya enggak dong presiden dengan pak Jokowi wujudnya menjadi presiden Jokowi apakah presiden Jokowi selama menjadi presiden enggak dong ada masa limitnya ada masa umurnya demikian juga Rasulullah Rasulullah bukan manusia dia pun ada di zaman ini yaitu yang mewarisi estafet yang sanat ilmunya waris dari Rasulullah kepada ada dua jalur ada Sayyidina Abu Bakar dan ada Sayyidina Ali tapi petunjuk Nabi isi dadaku telah aku curahkan sepenuhnya kepada Abu Bakar tapi pintunya ilmu ada pada Ali nah artikan diri biar kita enggak membahas apa status quo legitimasi artikan diri artinya apa engkau harus mencari guru rohani yang bisa menerangkan rahasia akan dirimu yang bisa membukakan rohanimu baru kemudian setelah kau masuklah kamu berarti kamu masih di luar disuruh masuk berarti masuk ke dalam diri rohanimu maka temukan dulu guru rohani baru kau diajarin semua agar rohanimu bisa pulang nah pulang itu pasti mirat jadi mirat itu enggak cuman apa mujizatnya Nabi enggak cuman miratnya beda dengan miratnya Nabi jadi miratnya Rasul itu karena membawa risalah membawa pembaruan maka fungsinya untuk seluruh umat tapi kalau miratmu minimal untuk dirimu sendiri naik gelombang kecuali engkau ditinjui amanah Allah untuk menyampaikan kepada umat baru engkau disertai dengan kitab tapi bukan kitab bacaan kitab kodim maka engkau bisa mentransfer ayat-ayat kodim menjadi bahasa manusia seperti itu jadi agama itu by doing karena pengalaman karena praktek karena ilmiun jadi agama bukan dongeng bukan fiktif bukan cerita kenyang cerita mau apa tiba-tiba tidur hilang gak ceritamu hilang kalau sudah hafal quran hafal hadis hafal kitab macem-macem itu tapi saat tidur hilang gak ilmunya hilang karena itu ilmu akalmu akalmu gak bisa nembus akhirat yang bisa nembus akhirat apa ilmu roh maka kata nabi intinya adalah ilmu roh itu masih dibangkitkan dari kematiannya mutu ke belantamutu gimana ini sementara banyak orang kan anggapannya mindsetnya kan gak ada orang mati bisa hidup lagi betul gak tapi kalau itu mati kubro kalau mati dimensional karena mendapatkan syafat maka dia melewati sirotul mustakim dia melewati kematian hanya semalam saja bangun-bangun sudah di dimensi lain berbeda tapi rasanya sama 3G per dimensi 3G sama dengan 4G di dimensi 4G rasanya kan sama dengan 1 sama dengan 100% normal kenyataan loh makin ilmiah semua nih walaupun berlangkonan guys tapi kan gak goblok iya gak lah kamu wajay tapi rangerti yang diajainnya apa nah intinya apa apa yang gak kerjakan harus bersetan nur ya ini loh jarakmu dengan Allah Ta'ala itu di tengah-tengahnya harus lewat nur lah kalau gak ada nur kamu gak ketemu nur gak adaptasi bersetan nur maka engkau gak akan pernah nyambung sholatnya gak nyambung dapat apa neraka well membaca Quran yang tidak bersetan nur disebut ahli kitab ancamannya di al-bayinah 6 neraka jahat 6 loh kenapa Quran itu tidak mungkin tersentuh al-wakya itu 9 apalagi membaca kecuali lewat apa roh roh yang disucikan berarti apa ta'zkiyatun naf di rohmu bukan akalmu hp lihat ya resolusi 1000 megapixel kira-kira bisa gak membaca resolusi 5000 5000 megapixel hang hpmu atau format yang kau baca yang 5000 menjadi rusak pecah-pecah manusia kapasitasmu terbatas mau membaca firman yang tak terbatas apa meletek dah semua blok-goblok dia pakai ini logika saja kita pakai ilmiah men kapasitasmu terbatas kemudian mau memaksakan dengan firman yang tak terbatas meletek kepalamu atau surat-surat yang kau baca itu menjadi rusak kenapa menurut dengkul artimu sendiri lihat sini kau mesti berserta dengan nor di alam dunia dan alam mahamutlah ars robani alam robani itu ada alam cahaya berlapis-lapis ada tujuh lapis langit tujuh lapis dimensi tujuh lapis alam lah lah kamu disini membaca firman disini enggak nyambung hubungan mana mesti cari dulu nur lah nur itu pun begitu ada di balai pembawa nur itulah perintahnya kita disuruh mencari wasilah lihat Al-Maidah 35 ternyata kau pun masih belum punya Tuhan kau masih menuhankan dirimu sendiri kepentinganmu sendiri walaupun kau seolah merasa sudah sholat tapi kau masih tidak kenal Allah Ta'ala ya ini kritik keras buat umat akhir zamannya goblok-goblok kau kata Nabi jumlahmu banyak tapi ibarat buih di lautan tidak bermakna kau pun nanti seperti makan di atas meja disantap musuh-musuh dari segala penjuru banyak orang ceramah agama tapi iman enggak sampai kerongkongan cuma di mulut saja enggak pernah kesaksian roh Islam keluar dari dirimu sebagaimana anak panah yang melesat cepat dari busurnya artinya apa Islam akan menjadi asing kembali awalnya agama diturunkan Rasul itu diperbarui berupa makrifatullah downgrade downgrade menjadi agama thinking karena apa makrifat itu besar Nur kemudian karena ditinggal dengan Rasul zahirnya sementara kau enggak tahu teknik dan sebagainya maka downgrade menjadi agama thinking agama akal maka itu bukan lagi agama samawi walaupun sama-sama Islam tapi agama produk akalmu sendiri kalau agama langit pasti lewat Rasulullah turunnya pun jelas dari Allah lewat Rasulullah caranya lewat baikat agama mana yang enggak lewat baikat dua gurunya adalah guru cahaya guru rohani kemudian kertihan agama langit tiga lewat teknik semedi atau meditasi atau suluk imaf atau zikullah duduknya macam-macam tekniknya macam-macam tapi itu menyesuaikan tiap zamannya keempat adalah adanya topo broto atau suluk lima adalah adanya pengabdian berbakti ubudiah kenapa tujuannya sudah ada hidupnya sudah ada ke arah situ loh engkau ibarat engkau sudah ada yang kau cintai ke arah situ loh istrimu atau suamimu maka baktinya nanti ke arah yang jelas jadi Allah itu mesti ada alamat yang kau sembah ya itulah bahayanya kalau orang mengartikan menafsirkan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya itu kan seleramu akhirnya kau suka pedas maka seleramu pedas maka kau yakin pedas itu enak pada dia Allah itu sumber dari kausalitas objektif objektif tinggi dan kausalitas artinya rangkaian sebab-musabab yang paling tinggi nah kalau kau di dunia sholat dan sebagainya tapi gak gak ada nur yang nyambungkan maka doamu rasa yang terjawab sholatmu rasa yang terjawab padahal apa karma dunia tidak turut dari sini kau kerja dibayar itu karena karmamu karena kau kerja dibayar kau baik ya dibayangi orang tapi hubungan dengan Allah lewat nur maka kerjamu mesti beserta nur sholatmu mesti beserta nur ngajimu mesti beserta nur hidupmu mesti beserta nur kalau tidak beserta nur hanya ada karma duniamu oke guys goblok jangan goblok goblok ya ikuti kajian-kajiannya kampus elit elite talimah rifat karena kami menerangkan ilmiah semua ya ilmiah itu sekali lagi saya ulangi ya nalar logis dihitung direset dianalisa kemudian dicari variabelnya parameternya kemudian rumusnya teori hukumnya kemudian faktor-faktor mempengaruhinya dikombain dengan ilmu eksakta kemudian dengan kondisi eksis zaman kemudian sesuai dengan dalil kitab dan sebagainya all in pasti bisa menerima untuk orang islam saja untuk selam hindi pun ada seperti ini buddha ada yahudi ada dan sebagainya sudah oke ya jadi salam taklim ma'rifat salam rahayu salam kebangkitan tasawuf ilmiah bagi yang saya harus ingin belajar hubungi adminnya taklim ma'rifat woi sekarang ini bahasa-bahasi kaken saner uran kami kemana-mana ya kemudian kalau kau enggak belajar teknik menyembah dan harus tahu yang kau sembah alat untuk bisa menyembah tekniknya maka kau pun rasanya punya Tuhan dan aslinya kau pun tidak punya Tuhan ilahi antamaksudu wadudha kemarin lebih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh